Ratusan petani dan warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggelar sholat isti gosah, meminta hujan di lapangan desa. Kemarau panjang selama lima bulan menyebabkan kekeringan serta kesulitan air dan juga gagal panen. Sementara di kota Makassar, krisis air bersih selama empat bulan terakhir, sejumlah warga berduyun-duyun antri air bersih. Di tengah sengatan terik matahari dengan suhu mencapai 36 derajat Celcius, ratusan petani, pelajar, dan warga Desa Bacem, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tetap antusias menggelar sholat isti gosah, meminta hujan di lapang desa setempat, Rabu Siang. Kepala Desa Bacem Selamat Winarko mengaku kekeringan telah melanda kawasan ini sejak lima bulan terakhir. Selain areal pertanian yang juga terkena dampak, debit air di sumur dan sungai juga ikut menurun drastis. Akibatnya lahan pertanian yang luas yang lebih dari separuh desa terancam gagal panen. Petani dan warga berharap hujan segera turun hingga lahan pertanian kembali menghasilkan panen melimpah. Sejumlah warga yang didominasi emak-emak ramai-ramai menyerbu truk bantuan air bersih pada Rabu. Mengantre untuk mendapatkan bantuan air bersih seperti ini sudah menjadi kegiatan rutin warga Lorong 13 Kelurahan Cambaya, Kejamatan Ujung Tanah, Kota Makassar selama empat bulan terakhir. Kemarau panjang telah membuat pasokan air dari pipa-pipa air rumah warga tak lagi layak konsumsi. Sehingga air bersih yang didapat ini juga harus benar-benar dihemat agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bantuan air bersih sebanyak 4.000 liter ini disalurkan oleh pemerintah Kota Makassar dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia